Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada sedikit informasi ya terkait hayalan ulama kita Gus Nur ini saya bacakan aja dari media onlinenya democracy.id dengan judul Gegara pemerintah dikuasai cukong Gus Nur doakan istana negara dan mengeninya di telah bumi amin begitu judul video eh judul beritanya ya pondakwa kontroversi Suginur Raharji alias Gus Nur memberi pernyataan bahwa solusi atas makin berkuasanya cukong di negara ini adalah dengan menenggelamkan istana ke dalam bumi hal itu lantaran Gus Nur melihat saat ini sudah tidak ada yang dapat dipercaya sebab semuanya sudah diatur oleh cukong atau bandar negeri ini sudah dikuasai cukong jadi peta tanah pertiwi ini seolah-olah bandar dadu aja ini ada cukongnya yang nggak pernah mau masuk tipi nggak terkenal nggak pernah masuk koran tapi punya tipi punya koran ujar Gus Nur melalui YouTube pribadinya Gus Nur 13 official pada Senin 14 Maret 2022 dan dia bisa menciptakan dua kandidat sekaligus jadi ada kandidat yang disetting bajingan dan ada kandidat yang disetting pahlawan sambungnya masing-masing kandidat tersebut sengaja disetting agar seolah-olah berbeda eh berada pada dua pihak yang bertentangan padahal itu merupakan bagian dari skema padahal sebenarnya sama saja sebab siapapun yang kemudian terpilih maka pemenangnya merujuk pada bandar yang sama Gus Nur mencantohkan Anies Baswedan yang saat sebab ini banyak menjadi perhatian lantaran disebut-sebut dapat diandalkan untuk membela kepentingan umat Islam namun menurut Gus Nur kita tidak dapat sepenuhnya percaya dan menaruh harapan pada sosok tersebut demikian kepada para politisi lain di depan mata kita ini kan sekarang bajingan KB terus tiba-tiba muncul sosok Anies Baswedan yang menurut kita baik ini harapan ya enggak masalah sampian berharap seperti itu sejauh Anies Baswedan dibelakangnya enggak ada cukong tuturnya masalahnya menurut Gus Nur sistem politik Indonesia sudah dapat dipastikan semua dikuasai oleh cukong yang mengatur semuanya sehingga meminggirkan hak rakyat Munafik semua pembohong semua enggak ada enggak ada Pak demi Allah enggak ada tegasnya menghadapi persoalan politik tersebut Gus Nur membayangkan istana negara itu ditenggalamkan sehingga persoalan tersebut bisa selesai kadang-kadang saya menghayal kayak anak kecil kayaknya solusinya cuma satu ini istana itu ditelan bumi likuifaksi kayak dipalu itu buminya terbelak istananya masuk digulung ah itu kayaknya selesai ujarnya tapi kan namanya khayalan anak-anak kalau di aminkan enggak apa-apa ya sambungnya Hai nah heks demikian kawan pernyataan yang disampaikan Gus Nur Hai mungkin Gus Nur melihat ini kan eh eh tidak sedikit elik-elik politik yang haus akan kekuasaan nah dengan kekuasaan itu dia berharap bisa menguasai ekonomi kita bisa dikuasai sumber daya alam kita sekilas saya berpikir apa yang disampaikan Gus Nur terkait hai 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 bahwa pemimpin atau penguasa itu ada cukung dibelakangnya ini secara logika sekilas Hai bisa jadi ini ada benarnya Oh ya istilah cukung ini saya belum lama tahu ya istilah cukung setelah saya tanya-tanya buat katanya cukung itu artinya pemilik modal a berarti bahasa kerennya kapitalis ya Hai memang tidak bisa dipungkiri saudara ku untuk bisa menjadi pejabat politik atau pejabat publik di negeri ini harus memiliki modal harus memiliki uang Hai mulai dari tingkap pemilihan Kepala Desa Hai bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota gubernur dan wakil gubernur presiden dan wakil presiden Hai DPR RI DPRD tingkat 1 provinsi DPRD tingkat 2 kabupaten Hai ini sudah bukan resia umum bahwa mereka-mereka yang ingin maju Hai sebagai kandidat harus memiliki uang Hai karena situasinya ini Oh mayoritas ini mayoritas warga atau rakyat mau mencoblos kalau ada duitnya kandidat Hai kalau tidak ada kandidatnya kadang-kadang tidak menyoblos sebagian besar ya walaupun tidak semuanya Hai nah kita kota bersama bahwa yang memiliki menguasai uang atau orang kaya ini rata-rata adalah kaum kapitalis yang rakus Hai nah apalagi mau jadi presiden tidak ada uang Oh malih susah Hai susah ya Hai A A taruhlah kandidatnya tidak punya uang tapi bandarnya yang punya duit nah disaat dia jadi pemimpin nah otomatiskan dia harus balas budi kepada bandarnya mungkin bandar inline disebut cukung kali ya saya tidak terlalu paham Hai ya memang sangat susah kawan saat ini untuk mencari pemimpin yang betul-betul murni Hai ya di dipilih oleh rakyat yang mana rakyat itu Hai ya tidak menerima uang dari kandidat untuk mencoblos memang sangat susah Hai ya semua pakai uang mau mencalongkan diri aja sudah mulakan uang pendaftaran Hai itu baru memencalongkan diri Hai kemudian kalau dalam politik harus masuk ke partai politik belum lagi mungkin ada bayar ke partai politik Hai habis itu supaya dikenal orang buatlah spanduk banner akan uang semua itu nah yang disuruh masang banner pasang spanduk juga butuh uang kemudian Hai kemudian butuh tim sukses untuk menyampaikan visi misinya Nah itu juga butuh uang operasional nah dari mana semua uang itu Hai jadi memang serba repot ya kalau orang-orang yang tidak punya uang yang idealis ya memang mau memimpin berjuang untuk kepentingan orang banyak tapi karena terkendala masalah finansial ya tidak bisa maju Hai Hai memang susah Hai maka kalau saya sekarang ini lebih baik berbasis komunitas bagaimana komunitas itu yang ada dalam komunitas bisa maju bersama-sama dari berbagai bidang ya serba repot memang kawannya karena memang butuh biaya Hai yang mau jadi tim sukses yang anapkan butuh biaya juga paling tidak paling tidak uang bensin kah uang makan Nah itu itu bukan resa umum dan memang itu yang terjadi Hai ya ini saja kawan tetap kita doakan Hai ya eh Gus Nur semoga beliau diberikan kesihatan keselamatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal saya secara pribadi juga mendoakan kepada seluruh pemimpin-pemimpin di Indonesia baik di pusat maupun daerah juga saya doakan agar senantiasa diberikan keselamatan kesihatan dan dimurahkan rejekinya Hai dan tentunya diberkai umur yang panjang serta senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengumbang amanah sebagai penguasa atau pemimpin sesuai tingkatan level masing-masing demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh